10 Agustus 1995, di landasan Paco Hussein Sasranegara, N250 Gatut Kocoh bersiap tinggal landas. Orang yang paling berpengaruh dalam acara ini, yaitu Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, memandu Presiden Soeharto di ruang pusat kendali. Inilah terbang perdana N250 Gatut Kocoh. Di balik kokpit pesawat, pilot Kapten Marwoto mengendalikan pesawat ini selama 55 menit, berputar-putar di langit kota Bandung. Kemudian pesawat mendarat dengan sempurna, tanpa goncangan. Kode N dalam pesawat ini berarti Nusantara. Pembuatan purwa rupa pesawat ini dimulai tahun 1992 dengan biaya negara. Kecanggihannya terletak pada teknologi sistem kendali terkomputerisasi atau fly-by-wire. Teknologi yang disematkan ini membuat pesawat N250 merupakan pesawat penumpang canggih kala itu. Mimpi terbang lebih tinggi, kandas, ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia. Kedatangan International Monetary Fund yang memberikan nasihat ekonomi pada tahun 1997 bagi Indonesia malah mematikan industri ini. Nama IPTN pun berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Direktur utama PT Dirgantara Indonesia periode 2007-2017 Budi Santoso adalah salah satu mantan teknisi produksi N250. Perasaannya campur aduk tiap melihat N250 terparkir di sudut hanggar. Ada satu kebanggaan bahwa kita bisa membuatnya, tapi sakit hatinya karena kok cuma jadi monumen ini. Jadi saya juga bilang teman-teman sekarang, kita tidak ingin membuat monumen lagi. Media yang terbaik buat teman-teman kami yang dari engineering untuk belajar membuat pesawat. Nah inilah keilmu ini yang saya masih ingin masih ada di Indonesia. Jangan hilang lagi, nanti kalau hilang kita nggak punya apa-apa lagi. N250 bisa jadi telah menjadi monumen, tapi para insinyurnya tidak berhenti untuk melahirkan ide-ide baru di dunia penerbangan. Pak Habibi, ini kan pada waktu itu diberhentikan proyek ini. Apa yang membuat itu berhentilan? Kemudian ketika ada di Presiden, kenapa tidak diteruskan saja? Pertama, itu diberhentikan atas negosiasi Indonesia dengan IMF. Saya tidak pernah diikutsertakan pada negosiasi tersebut. Tidak, tidak dikonsult, nothing. Tidak ada konsult. Akibat dari itu semua dihentikan, anak kita. Itu betul, banyak sekali yang terpaksa harus pergi. Ke Brazil, bukan puluhan ratusan. Ke Perancis, ke Turki, ke Airbus, ke Boeing, ke Kanada. Supaya diketahui, tidak ada perusahaan pesawat terbang yang memperkenankan karya-karyanya di Paten. Karena kalau di Paten, Pak, orang bisa menjib lah. Jadi saya larang. Tahu Pak, waktu pesawat terbang kita, Rekasasa anak bangsa itu, N250 terbang. Yang kedua, yang fly by wire, yang tidak ada Dutch Road. Saya muncul di Le Bourget. Di Le Bourget, ya. Lihat. Saya muncul di Le Bourget dengan dua pesawat terbang yang terbang. N250 ini. Dua pesawat terbang yang terbang, CN235. CN235. Dan N250. Di depan. Tapi saya perkenalkan pesawat terbang saya, N2130. N2130. 130 passengers. N2 jet engine. Wow. Pakai begini. Pertama dalam sejarah commercial airplane yang memanfaatkan winglet. Wow. Pak Habibie. Tahu nggak? Itu di mana saya messi. Wah, Habibie, Pak. Saya milik sama kamu. Ada untungnya ini pakai begini. Belkau bilang, wah kamu. Dia nggak bisa ubah. Kata dia udah buat. Tapi saya buat yang baru. Saya buat winglet. Itu pertama. Apa yang dia buat? AMF pun. Saya bilang. Kalau saya waktu itu, kalau suruh negosiasi, baru AMF mengatakan suruh bubar. Tahu apa saya buat? Saya terdang keluar itu AMF. Perusahaan itu seperti manusia. Perusahaan kalau dibubarkan, seperti manusia dibunuh. Oh, perusahaan kalau dibubarkan, seperti manusia dibunuh. Perasaan Pak Habibie ketika pembuaran semua itu... Yang membubarkan itu kriminelle. Dalam mata saya. Karena perusahaan itu tempatnya manusia-manusia di madari masyarakat bersangkutan, mengembangkan kualitas hidupnya. Membayar pajak. Membiayai pengembangan prasarana. Pendidikan, pembudayaan semua. Pak Habibie, dalam imajinasi Bapak, adik kata tidak terjadi peristiwa krisis boneter tahun 98. Saat ini industri pesawat terbang kita sudah sampai di mana? Kira-kira. Number one. Number one. Domestic market kita kuasai sendiri. Harus ngitung. Ngitung aja berapa harganya satu pesawat terbang. Oke? Ngitung. Saya pernah ngitung itu 20-30 tahun yang lalu. Waktu itu. Kalau saya membuat 170 N250. Pada waktu itu ya. Harganya. Maka saya mendapatkan dolar. Saya buat 170 tiap hari satu. Dalam 170 hari saya berhasil menghasilkan jumlah US dolar pemasukan sama seperti seluruh benua maritim Indonesia tanam beras dan padi dan tidak diganggu hamavereng dan cuaca jelek. Sama. Kenapa waktu Bapak Presiden tidak turun tangan itu menghidupkan lagi? Itu betul. Saya tadi pertanyaan saya itu. Kalau saya melaksananya itu yang dia tunggu-tunggu. Dia bilang Habibie otaknya hanya kapal terbang aja. Saya harus pilih. Atau bangsa Indonesia mengalami nasibnya seperti Rusia. Lihat ya. Kapal terbang itu naik. Saya katakan. Tinggal ada. Dia cruising. Pilotnya namanya Soeharto. Co-pilotnya nama Habibie. Sekarang kapal terbang itu kena sebab pokoknya tiba-tiba. Turbulence. Buat turbulence super stall. Tiba-tiba dia jatuh. Mulai jatuh. Kalau dia kena hit sini pecah dalam keping-keping. Oke. Terjadi dengan Rusia. Gorbacow. Super stall. Gini pecah. Jadi 17 negara. Sampai hari ini masih tabrakan. Kita. Orang udah siap pecah. Dikatakan akan jatuh. Masa dia bisa ambil. Mengalihkan. Akan jatuh. Dan mereka berkirakan antara 20 dan 30 negara negara. Kalau itu terjadi. Maka di dunia ada dua krisis tepatnya. Timur Tengah dan Asia Tengah. Begini. Begini. Orang udah standby. Tapi. Tuhan memihak kita semua. Sehingga saya sebagai co-pilotnya. Bisa mengambil begini. Tidak. Jatuh. Keping-keping. Pak Habibie. Beruntuk bangsa ini. Anda ada pada saat krisis. Bukan saya. Saya tidak pernah merencanakan jadi menteri. Tidak pernah merencanakan jadi presiden. Private press. Sama sekali tidak. Saya hanya merencanakan. Berdasarkan keyakinan. Harus menguasai teknologi. Agar supaya kita mandiri. Bisa mempersatukan. Bangsa Indonesia. Kalau R80 dihentikan. Tidak jalan. Oke. Ya. Maka. Kita SDM-nya. Seperti tahun 45. Luling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.